Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel teman-teman Kali ini aku akan membahas tentang Monumen Nasional Yuk, terus tonton ya videonya Monumen adalah bangunan yang sengaja dibuat sebagai peringatan terhadap suatu peristiwa penting yang bersejarah Ada kalanya, Monumen juga dibuat untuk mengenang orang-orang yang dianggap penting atau berjasa besar bagi kepentingan orang banyak Monas adalah singkatan yang menjadi nama populer Monumen Nasional Monumen ini berada di pusat kota Jakarta Tepatnya, terletak di depan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Monumen Nasional dibangun di area seluas 80 hektare Pembangunannya adalah ide dari Presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno Tugu ini diarsiteki oleh Sudarsono dan Frederic Silaban Dengan konsultasi Insinyur Ruseno Mulai dibangun Agustus 1959 dan diresmikan 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno Namun, baru tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk masyarakat umum Semangat dan harapan tersebut dilambangkan lewat bentuk bangunannya yang khas Bentuk Tugu Monas berupa batu obelix yang terbuat dari marmer yang berbentuk lingga goni yang menjulang tinggi hingga 137 meter Pada bagian puncaknya, terdapat cawan yang menopang seluruh lidah api yang sedang menyala Lidah api dengan diameter 6 meter tersebut terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton yang dilapisi emas 35 kg Sehingga, jika dilihat sepintas, bentuk monas menyelupai sebatang obor dengan api yang tengah berkorbar Lingga yoni melambangkan kesuburan bumi Indonesia Lingga yang berarti alu atau anatan, sedangkan yoni berarti lambung Atau alu dan lumbung yang merupakan alat rumah tangga untuk menumbuk padi menjadi beras Kedua alat ini dijumpai hampir di seluruh rumah yang ada di Indonesia Tugu Monas didirikan untuk mengenang para pahlawan dan melestarikan perjuangannya Kedua, ada Tugu Proklamasi atau biasa disebut Tugu Petir Tugu Petir atau Tugu Proklamasi berdiri di Tanah Lapang Kompleks Taman Proklamasi Di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Dahulu, tempat ini dikenal sebagai Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Tempat di mana Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Sayangnya, rumah bersejarah yang dulu disebut Gedung Proklamasi ini sudah tidak ada lagi sejak tahun 1960 Tugu Petir ini dibuat oleh Dr. Hades Yos Masdani Tumbuhan, seorang anggota Ikatan Wanita Jakarta Tugu tersebut dirismikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir Tugu ini berbentuk silinder dengan tinggi lebih dari 8 meter Pada bagian puncaknya terdapat lambang petir, karenanya disebut juga dengan Tugu Petir Pada Tugu ini, tercantum tulisan yang berbunyi Disinilah dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta Monumen selanjutnya, yaitu Monumen Pahlawan Revolusi Monumen Pahlawan Revolusi terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Monumen ini dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi Pahlawan revolusi adalah para pahlawan yang gugur dalam mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Mereka gugur dalam peristiwa Gerakan 30 SPKI Demi mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunisme PKI Pada peristiwa G30 SPKI tersebut Jenazah tujuh pahlawan revolusi ditemukan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya Ketujuh pahlawan tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Lejen TNI Ahmad Yani Mejen TNI R. Suprapto Mejen TNI M. T. Hariono Mejen TNI Siswondo Parman Brikjen TNI DI Panjaitan Brikjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo Dan Letupiere Tandaen Dalam peristiwa G30 SPKI tersebut Jenderal TNI Ahan Nasution Juga disebut sebagai salah seorang target yang akan dibunuh oleh PKI Tetapi ia selamat dari upaya pembunuhan tersebut Namun putrinya ada Irma Suryani Nasution Selanjutnya ada Monjali Monjali atau Monumen Jogja Kembali Lebih popular disingkat dengan Monjali Monumen ini terletak di Dusun Jongkang Kelurahan Sari Harjo Kecamatan Ngagli Kebupaten Sleman Tepatnya berada di sisi utara Kota Yogyakarta Sekitar 3 km dari pusat kota Monjali Dibuat untuk mengenang peristiwa sejarah perjuangan bangsa Berawal dari perang yang berlangsung 6 jam di Yogyakarta Tanggal 1 Maret 1949 Peristiwa itu membawa makna penting bagi bangsa Indonesia Propaganda Belanda pada dunia luar Bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada Berhasil dipatahkan berkat perjuangan yang dikenal dengan nama Serangan Umum 1 Maret Dalam Monumen Terdapat koleksi seputar peristiwa 1 Maret Serta kisah perjuangan sebelum kemerdekaan Hingga kota Yogyakarta Menjadi ibu kota Republik Indonesia Di lantai atas Terdapat ruangan bernama Garbrah Graha Yang berfungsi sebagai tempat mendoakan para pahlawan Dan merenungi perjuangan mereka Selanjutnya Tugu Pahlawan Salah satu julukan untuk kota Surabaya adalah kota pahlawan Maka tak heran jika kota ini memiliki sebuah tugu yang dinamai Tugu Pahlawan Monumen ini berada di tengah-tengah kota Menjulang tinggi di Taman Kebun Rojo Berseberangan dengan kantor gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Tugu ini dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Begitu pentingnya peristiwa tersebut Hari di mana peristiwa tersebut terjadi hingga kini diperingati sebagai hari pahlawan Peristiwa tersebut diviju oleh meninggalnya Brigadir Malabi Yang membuat pihak Inggris memberikan peringatan keras agar arek-arek Surabaya menyerah Namun ultimatum itu dijawab dengan penolakan dari ketua BKR Surabaya, Sungkono Penolakan Sungkono dikuatkan dengan pidato gubernur Surjo di RRI yang meminta rakyat terus berjuang Untuk mengenang tersebut dibangunlah sebuah bangunan yang diberi nama Tugu Pahlawan Monumen yang terakhir ada Jam Gadang Jam Gadang adalah sebuah menara jam yang mencari ciri utama kota Bukit Tinggi Yang terletak di Sumatera Barat Menara jam ini berada tepat di jantung kota Karena itu, kota ini disebut juga sebagai kota Jam Gadang Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh kontroler Rockmaker Konon, menara yang terletak paling atas pernah dimanfaatkan tentara Belanda Untuk mengintegi gerak-gerik pengikut Tuanku Imam Bonjol semasa Perang Padri Menara jam ini berupa bangunan bertingkat 5 Yang dirancang oleh Jazid Sultan Gigi Ameh, seorang putra Minangkabau Sehingga, meski merupakan peninggalan penjajah Tak heran jika bangunan benara jam Gadang tersebut dibuat khas Minang Oke, sekian video yang dapat aku sampaikan hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa like, subscribe, dan share Aku Yagidin Wassalamualaikum Wr. Wb